Intro Halo pemilenial, hari ini kita akan mengikuti di Eureka Kids Farm yang ada di Kuningan City nah kebetulan tanggal 23 Oktober kemarin mereka baru buka lagi setelah kemarin sempat tutup jadi belum begitu rame nah begitu masuk kita akan dapat satu buku dimana isinya itu kita harus menyelesaikan misi yang ada di dalam farm ini pertama dimulai dari kita kasih makan rumput ke sapi yang ada disini jadi anak-anak bisa belajar kalau sapi makannya rumput dan juga anak-anak bisa belajar untuk memeras susu sapi lanjut ke chicken farm disini anak-anak bisa belajar untuk kasih makan ke ayam-ayam dan juga bisa membedakan mana sih telur kampung dan juga mana yang termasuk telur ayam negeri kalau ini bagian domba jadi disini anak-anak bisa belajar untuk mencukur bolo domba selain itu anak-anak juga bisa belajar untuk kasih susu dan juga kasih makan nah ini tempat pembuatan sosis jadi adonannya itu terbuat dari tepung terigu jadi aman untuk anak-anak nah disini anak-anak akan belajar memotong akan belajar mengadon dan juga menggiling adonan sampai nanti jadi sebuah sosis kita lanjut ke bagian digital coloring disini anak bisa mewarnai lalu gambarnya bisa di scan dan nanti muncul di layar ada juga mainan kuda-kudaan kayak gini jadi anak-anak bisa muter-muter area yureka dan yureka ini terdiri dari dua lantai oke sekarang kita lagi naik ke lantai 4 untuk masuk ke misi selanjutnya kurang lebih di lantai 4 ini gambarnya seperti ini jadi ada banyak spot-spot bermain juga mulai dari memetik daun teh terus memetik jagung lalu ada juga ruangan nonton ada juga supermarket dan masih banyak yang lain ini corn farm nah disini anak-anak bisa belajar untuk memetik jagung dan juga menyirangi tanaman lanjut ke tea garden nah disini anak-anak bisa belajar untuk menyemprot daun teh dan juga memetik daun teh dan nanti terakhir bisa menjemur nah ini kita akan memetik kelapa jadi disini anak-anak juga bisa nanti membedakan mana yang termasuk kelapa muda mana yang termasuk kelapa tua nah kita mau belanja nih sekarang jadi sebenarnya itu di awal sudah dikasih tahu harus belanja bahan makanan apa aja jadi sudah ada panduannya nah setelah kita ambil bahan-bahan makanan yang sudah ditentuin nanti selanjutnya kita akan menuju kasir dan anak-anak juga akan belajar untuk menjadi kasir jadi diajarin kalau misalnya abis belanja harus dibayar dulu baru bisa dibawa pulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini bagian untuk memanen coklat jadi biji coklat kita ulenin dulu disini kita putar-putar sebelum nanti masuk ke step selanjutnya nah kalau misalnya mau duduk-duduk santai bisa duduk di popcorn studio jadi disini anak bisa nonton sambil duduk-duduk nah kita balik lagi ke lantai bawah dan kalau misalnya sudah selesai di akhir perjalanannya bisa beli merchandise dari Eureka dan untuk harganya sendiri main disini nanti aku akan cantumin ya selamat bermain selamat menikmati